Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam-salamnya Buat Para siswa-siswi SMA Negeri Satu Bojong Yang tentunya paling oke Paling keren sekabupaten Tegal Terus Salam juga buat para Bapak, guru-guru Yang terhormat Semoga kalian Sehat-sehat selalu semuanya Terus mudah-mudahan nilai kesempatan Kita bisa reuni bareng Semuanya Tentunya Pesan-pesan singkat buat Teman-teman Di SMA Negeri Satu Bojong nih Pokoknya Jangan lupa Semangat belajar Ia terus belajarnya Yang mau UN, yang mau Ujian semester Pokoknya belajar Semangat Dan yang paling penting adalah Gapai Impianmu Gapai Cita-citamu Setinggi Angkasa Raya Ya pokoknya Jangan merendah Maksudnya jangan Rendah hati Maksudnya rendah hati Maksudnya Ajak Mentang-mentang Pendung Desa Terus Orang bisa Berkarya Orang bisa Bercita-cita tubuh Tapi tetap Yang penting Semangat terus Yang penting itu adalah Passionnya Semangatnya Dari hati yang tulus dan ikhlas Amin Pemeran Rizki Dalam sinetron putri Untuk pangeran Adalah Riza Syah Cowok ganteng Yang punya nama lengkap Pun Syahian Riza itu Merupakan alumni SMA Negeri Satu Bojong Kabupaten Tegal Yang tercatat Di kelas 10-3 Pada tahun pelajaran Tahun 2009-2010 Dan di kelas 11 IS-2 Tahun pelajaran 2010-2011 Pada tahun pelajaran Akhir atau tahun pelajaran 2011-2012 Namanya tidak lagi Tercatat sebagai siswa SMA Negeri Satu Bojong Kabupaten Tegal Karena dirinya harus Terjun ke dunia model Dan acting Di ibu kota Yang sangat tidak Memungkinkan Jika harus melakukan Pembelajaran jarak jauh Sehingga dirinya Memilih pindah sekolah Riza Shah Lahir di Tegal Tanggal 6 Juni Tahun 1994 Adalah aktor Asal kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Namanya mulai dikenal Ketika ia berperan Sebagai Oki Di sinetron Anugerah Cinta Setelah berperan Sebagai Andre Di serial Tuhan Beri Kami Cinta Cowok yang berparas Menawan ini Mengawali karirnya Di dunia entertainment Ketika terjun menjadi Seorang model Pada tahun 2011 Ia mengikuti lomba Yang diadakan oleh Majalah remaja Aneka Yes Dan berhasil menjadi Juara kedua Kemudian setelah itu Dia mencoba Peruntungannya Dalam dunia seni berat Dan kemampuan actingnya Dicoba Di asah saat Bermain dalam Subah FTP Yang tayang di SCTV Dan berkat perannya Itu dia kemudian Bermain dalam Sinetron yang tayang Di MNCTV Dengan judul Badai Dalam sinetron ini Dia menjadi tokoh antagonis Dan berperan menjadi Dimas yang tergabung Di grup sulat Bernama Illusio Peran penting yang Dipintanginya Dalam sinetron Di antaranya adalah Sinetron yang diproduksi oleh Indie Entertainment Yang berjudul Badai pada tahun 2014 Dalam sinetron ini Riza berperan Sebagai Dimas Kemudian pada Sinetron yang diproduksi oleh Senyamanat yaitu Pada tahun 2015 Berperan sebagai Justin Dalam sinetron Kau Seputih Melati Kemudian 2016 Berperan sebagai Oki Dalam sinetron Anugrah Cinta Lalu pada tahun 2012 Dia berperan Sebagai Andrei Dalam sinetron Tuhan Beri Kami Cinta Lalu berperan Sebagai Ozan Dalam sinetron Putri Titipan Tuhan Kemudian Berperan sebagai Pajar Dalam sinetron Anak Masjid Pada tahun 2018 Berperan sebagai Riza Dalam sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta Kemudian Berperan sebagai Fairly Dalam sinetron Cinta Mesteri Pada tahun 2019 Kemudian Dia berperan Kembali sebagai Riza Pada sinetron Orang Ketiga Lalu Sebagai Mihzan Dalam sinetron Merindu Baginda Nabi Dan Berperan sebagai Jackie Dalam sinetron Cinta Anak Muda Di tahun 2020 Ini Riza Sedang berperan Sebagai Rizki Dalam sinetron Putri Untuk Pangeran Yang diproduksi Oleh MNC Baxter Atas Akting terbaiknya Pada sinetron Cinta Anak Muda Pada tahun 2019 Riza mendapatkan Penghargaan SCTV Award 2019 Dengan kategori Aktor Pendamping Paling Top Masuk Nominasi Menurut saya Pribadi Sebuah Penghargaan Tersendiri Buat saya Ya kan Kalaupun Menang Sampai Terima kasih telah menonton